Dan ini klaim asuransi akibat banjir terus mengalami peningkatan. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada produk asuransi khusus untuk resiko banjir. Menurut Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Cornelius Manjuntak, produk asuransi khusus banjir saat ini masih dalam persiapan dan pemetaan. Industri asuransi sedang merancang model seperti apa yang cocok untuk melindungi pemegang polis dari bencana banjir. Meskipun termasuk polis kerugian, Cornelius menyatakan pembuatan polis harus memperhatikan sisi komersial dan sosial sehingga secara industri masih bisa menguntungkan. Di kita, di Indonesia, polis itu adalah polis properti yang pada umumnya meng-cover resiko kebakaran. Resiko banjir itu adalah perluasan. Jadi kita sampai sekarang ini belum memiliki polis yang berdiri sendiri untuk resiko banjir. Memang di berbagai negara juga demikian adanya. Oleh karena itulah yang Bapak Firdaus Jailani dari OJK juga yang mendorong kami untuk coba mengkaji untuk membuat suatu polis yang berdiri sendiri. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini.